Saya sedang di kota Surabaya. Saya maaf. Inilah detik-detik video saat wali kota Surabaya, Trier Risma Harim menangis dan bersujud di hadapan dokter Sunda Surabaya. Bukan hanya sekali, Risma banyak dua kali bersimpul dan terus mengibam minta maaf pada para dokter lantaran yang angkat gagal menangani kasus COVID-19 di Surabaya. Ekspresi spontanitas wali kota Risma ini dipicu saat dirinya mendengar beragam keluhan. Salah satunya, keluhan dokter mengenai kapasitas RSUD dokter Sutomo yang telah kelebihan kapasitas atau overload dalam merawat pasien corona hingga banyak yang tak tertangani. Kenapa kami tahu ada jumlah 329 tempat tidur yang kosong? Itu pun kami keliling. Kami tidak percaya dengan aplikasi karena tidak sesuai. Bahkan jumlah pasien cuma sedikit, padahal kok penuh, kok penuh katanya rumah sakit gitu ya. Nah itulah tujuan kami keliling ke seluruh rumah kami. Jadi kalau tidak koordinasi itu tidak benar. Kami selalu koordinasi. Pemkot Surabaya hingga saat ini mengaku kesulitan berkomunikasi dengan manajemen RSUD dokter Sutomo dan Pemprov Jatim selaku pemilik RSUD. Padahal Pemkot Surabaya sudah menawarkan ruang isolasi di rumah sakit husada utama yang masih kosong untuk merawat pasien COVID-19 yang tidak tertampung di RSUD dokter Sutomo. Di rumah sakit husada utama tersebut masih ada tersedia seratusan bed yang belum digunakan untuk pasien COVID-19. Pemkot Surabaya melaporkan. Kami masih murus jam 6 dan 3 pagi.